Assalamualaikum selamat pagi ini aku lagi mau masukin cucian tapi gak langsung aku puter karena ini kan masih pagi banget air di perumahan aku kalau pagi itu kecil daripada mesin cucinya nanti error karena kan ini harus airnya kenceng jadi aku siapin aja nanti siang tinggal aku puter nah ini sambil sekalian aku refillin detergennya aku masukin ke toples kayak gini aja biar lebih rapi ya terus ini yang ada di bungkusnya juga mau aku masukin sebelumnya aku pakai yang toples itu aku mau ngabisin yang ada di kemasan detergenya ini dulu terus lanjut ini aku mau nyuci Clody aku seperti biasa setiap pagi itu harus nyuci Clody dulu karena ini harus ngejer panasnya ya kalau pagi udah panas gitu harus cepetan dijemur biar sorenya tuh bisa kering dan bisa kepake jadi kalau tiap pagi itu bener-bener diutamain pekerjaan yang harus selesai dulu dan hari ini aku gak masak karena suami aku alhamdulillah dia tiba-tiba beli di luar gitu yaudah akhirnya aku libur masak aja nah ini ya ini alhamdulillah udah panas gitu biasanya beberapa hari ini tuh mendung makanya ini aku gercep banget buat nyuci Clodynya terus ini aku mau ambilin jemuran semuanya karena ini udah kering terus ini juga ya dirubuhi sama anakku ini juga aku ambil Clody-Clody yang kemarin dijemur semuanya itu ada kayak kain jatuh gitu itu memang kotor cuman anakku aja yang iseng dari belakang itu dibawa ke depan aduh pokoknya kalau ada bayi ini harus sabar ekstra ya karena apapun yang kita kerjain itu selalu aja diberantakin yaudahlah gak apa-apa karena ini kan gak lama dia seperti ini nanti bakalan gak kerasa tiba-tiba udah gede aja nah ini jemurannya langsung aku pindah ini ya ini sebenernya udah rusak sih udah waktunya ganti tapi masih dipaksa aja buat dipakai ini panasnya panas pagi itu aku sukanya kayak gini masuk sampai ke dalam kalau udah siang itu udah gak sampai ke dalam kayak gini dan ini aku mulai jemur Clody-Clody ini ada sekitar berapa ya 6 atau 7 Clody-an gitu tapi aku tetep gak ngoyo ya walaupun selalu setiap hari nyuci Clody karena aku Alhamdulillah ada stok lumayan di rumah itu untuk baby aku jadi santai aja pokoknya setiap hari setiap pagi itu nyuci Clody jadi kayak gak kecer tayang gitu ya kalau pun gak kering itu juga ada yang Clody buat yang malemnya kalau yang untuk malem itu kan daya serapnya lebih dari 12 jam bisa dipakai lama nah itu baby aku ya dia itu aduh pokoknya kemana-mana itu selalu ikut cuaca di tempat teman-teman gimana nih hari ini apakah sama di tempat aku kayak panas kayak gini karena udah mulai musim hujan ya teman-teman cuman ini kayaknya udah mulai ke Bali biasanya kan aku pagi siang sore tuh hujan nah ini tuh ke Bali hujannya tuh setiap malem gitu tapi panjang banget dari malem sampai subuh gitu kadang sampai kebangun gitu ya malem-malem karena hujannya itu gede banget sama kayak ada suara beledek gitu jadi curhat ya terus ini lanjut aku mau sapu-sapu di depan rumah nah kalau di depan rumah ini dia itu selalu debunya itu tebal banget kira-kira dipakein apa ya biar gak terlalu banyak debu yang masuk soalnya aku tuh sempat bilang kalau di depan ini dikasih kursi aja buat tamu-tamu kan sayang banget ya tempatnya kan lumayan luas dan kalau dikasih kursi itu masih cukup pake banget cuman aku bilang kalau sayang banget ini kan debunya banyak ya apalagi ada kayak kotoran cicak gitu yang paling banyak tuh di depan rumah ya gak banyak sih lumayan lah ya kan sayang banget sama kursinya makanya ini aku cari ide kiranya kayak gimana gitu di apa di atas pagernya ini dikasih kayak cantolan bunga-bunga gitu biar gak terlalu banyak debu yang masuk atau gimana itu masih PR banget ya tapi juga gak terlalu maksa sih harus cepet-cepet kayak gitu makanya ini di depan masih awet kosong momplong kayak gini dan itu debunya banyak pake banget terus ini aku sekalian aja mau sapu bagian apa ya bagian teras ini aku pake sapu yang sama karena memang khusus dipake di luar ini ya Alhamdulillah pokoknya udah panas kayak gini aku udah seneng banget sekalian aku tuh juga berjemur berjemur diri juga ini aja aku udah keringetan karena aku aktivitas ya sana-sini keliatannya aja cepet selesai gitu padahal ini tuh lama dari pagi sampai hampir mau siang dan untungnya aku pagi itu anak aku bangun itu aku selalu swapin dia karena dia tuh kalau bangun tidur langsung lapar gitu ya temen-temen jadi aku harus siap-siap makannya itu sebelum dia bangun habis itu aku mandiin dia barulah aku aktivitas yang lainnya karena kalau urusan anak itu gak didahuluin malah kerjaan itu kepontang-panting ya kayak gak selesai gitu selalu diganggu aja nah kalau kayak gini kan dia selalu ngikut tapi sibuk sendiri temen-temen coba kalau belum makan belum mandi aduh itu bakalan nangis deh tuh ngikut sekalian nangis ini dia juga aku bilangin jangan sampai kesini karena ini basah dia kan udah mandi sayang banget dan itu gak aku pakein celana karena aku tau dia pasti bakalan keluar-keluar habis ini habis aku beberis itu juga dia mau aku cuciin tangan kaki semuanya pokoknya ya Allah woy riweh ya tapi happy dinikmati aja ini juga sekalian aku siram-siram kayak gini biar debu-debunya itu keluar semua gak terlalu nempel di keramiknya gitu terus juga seger aja gitu ya kalau panas gini siram-siram gitu pokoknya keliatannya kayak seger banget gitu terus itu juga ada tumpuan sampah itu nanti bakalan dibuang karena udah penuh kayak gitu juga ada dus-dus dari bibi aku susu ya pokoknya nantilah ada tugasnya untuk suami aku sendiri dan ini ya aku gendong sebelum dia semakin basah ini juga ada toples sama sepatunya ya Allah diberantakin lagi terus ini tadi aku udah cuci tangan cuci kaki ini lanjut ya aku beresin nah yang aku bilang tadi aku udah udah suapin ini suami aku yang belanja ini sayur sop segini itu harganya 10 ribu mungkin karena ada sosis sama bakso gitu ya terus juga ada ini apa ya tahu sama kece gitu harganya 6 ribu terus ini isinya sebenarnya 8 sudah kemakan 4 aku sama bibi aku gak tau harganya berapa itu ada cireng aku bikin ya Allah asin banget kesalahan bikin dan biasanya aku kalau bikin enak gitu deh ya ngelem diri sendiri ya nah ini ayam kecapnya ini biasanya cukup sampai nanti siang kalau semisal habis mungkin nanti malam gak tau ya menunya apa karena dirumah kan juga ada telur jadi simple aja kalau pengen gak ribet ya beli telur kalau semisal memang pengen lainnya ya tinggal beli lau yang lainnya karena kan lau malam itu pilihannya banyak ya teman-teman bisa beli sate bisa beli cap jai nah ini kenapa aku jarang masak karena harga sembahku ini udah mulai naik aku udah mau beli ke pasar lagi eh naik lagi teman-teman pokoknya aku sekarang santai aja udah lebih baik beli karena kan harga minyak juga masih mahal kan jadi hitung-hitungannya itu masih pak pok gitu ya kayak gak lebih hemat masak jatuhnya terus ini aku juga bersihin obat aku kemarin habis cabut gigi itu obat sakit gigi aku terus ini aku lanjut ini aku mau cuci piring ini gak terlalu banyak Alhamdulillah kebanyakan ini sisanya dari aku kemarin sih aku bikin cireng itu siang-siang terus malamnya gak sempet cuci piring akhirnya paginya ini aku cuci piring terus itu juga ada kopi kemarin ada teman-teman suami aku ke rumah jadi sekalian kayak dibikinin kopi gitu nah ini ya kalau tiap pagi itu kerahnya selalu kecil kayak gini makanya aduh harus bener-bener sabar deh tadi itu aja aku bantuin pakai air dari kamar mandi buat ngebersihin lainnya ini ya terus ini lanjut abis ini aku sekalian aja mau beres-beres yang lainnya ya teman-teman selesai aku cuci piring karena pekerjaan aku hari ini lumayan banyak belum yang untuk lipat baju mungkin lipat baju agak surean aja ya dibikin santai aja yang penting pokoknya urusan baby terus urusan makan terus jemur klodi itu udah selesai itu udah lega banget terus lanjut ini aku mau bilas semuanya nah ini ya cucian aku gak terlalu banyak karena kalau banyak itu biasanya sampai numpuk-numpuk banget ini juga gak ada piring karena memang sisa dari aku bikin cireng kemarin itu tapi cirengnya asing pake banget dan ini lanjut aku nge-refillin telur kemarin suami aku mungkin belinya telur 1,5 kg ya karena banyak banget padahal kemarin itu udah aku pake sekitar 5 bijian gitu tapi ini masih sisa banyak aku kurang tau harga telur berapa belum aku tanyain ke suami aku pokoknya sekarang yang bagian belanja-belanja di luar itu suami aku temen-temen gak tau lah kenapa aku ini sekarang lebih prefer kayak gantian gitu ya terus ini aku lanjut aku mau lap-lap kompor ini lemaknya asli udah banyak banget sih ya padahal ini tuh udah berapa ya 2 hari 3 hari sekali gitu tapi tetep aja tebal kayak gini apa mungkin karena gimana ya apa karena wajan aku yang terlalu pendek gitu makanya minyaknya gampang keluar atau gimana ya gak tau lah ya pokoknya harus bener-bener rajin dan diseringin buat lap-lap biar kompornya itu awet ya sayang banget kalau nanti rusak harus beli baru lagi kan lumayan ya kalau mau beli kompor itu dan ini kompor aku usianya itu semenjak aku nikah sama suami aku jadi sekitar 4 tahunan gitu ya dan masih alhamdulillah masih awet ini tuh produk dari Indonesia jadi karya anak Indonesia dan ini awet ya teman-teman awet banget itu kacanya tuh aku kayak tempered glass gitu jadi anti gores pokoknya bagus lah ya ini aku lupa sih harganya berapa tapi aku suka sama kompornya terus ini alhamdulillah udah selesai ini lanjut aku lap-lap bagian bawah ini kan debu-debunya juga tebel ya dari atas itu terus lanjut ya habis ini aku sekalian aja mau sapu-sapu ini lap-lapnya semua bakalan aku cuci tapi mungkin nanti agak siangan aku habis ini mau makan lagi karena lapar lagi dan ini terakhir aku mau sapuin sisa-sisa debu dari atasnya tadi aku lap-lap kompor ini juga lumayan banyak nah aku kalau sapu bagian dapur ini selalu aku buang di kamar mandi karena nanti langsung disiram langsung bersih gitu ya di belakang rumah ini bagian dapur itu gak ada pintu tembus di belakang jadi yaudah pintunya cuman di depan gitu aja terus ini lanjut aku mau beresin debu-debunya tadi nah ini dia kegiatan aku hari ini makasih ya teman-teman udah nontonin assalamualaikum